Seuruh sahabat sholatnya khusus, kau dia udah sholat pak, udah terbang ruhnya. Mi'raj mereka, as-salatul mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'raj orang beriman, wasta'in abisna beri wassalat. Maksud sholat apa? Membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam sholat kita berjamaah, di luar sholat berjamaah lah, jangan sendiri-sendiri. Di dalam sholat kita harus ditundukkan kepala kita, pandangan kita di luar sholat, di luar sholat jangan menjelalatan mata. Di dalam sholat tahan kepada imam, di luar sholat tahan kepada pimpinan. Di dalam sholat kita tawadukkan, letakkan kepala di lantai, di luar sholat jangan sombong. Di dalam sholat kita salam kanan, salam kiri, di luar sholat absus salam, tebar salam. Kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal. Jadi hukum menjawab salam itu kata Ustaz Dursama tiga. Ada wajib, fardu. Pak, wajib pak. Assalamualaikum, sunnah. Tapi menjawabnya, wajib. Dan ada salam yang tidak boleh dijawab. Haram hukum menjawabnya. Salam siapa? Salam imam pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jangan, walaikumsalam pak imam. Jangan pak. Pak, tahan sholat. Itu tidak boleh dijawab pak ya. Dan ada salam yang kita tidak ingin dijawab. Salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kabur kita pak. Nah, itu tidak boleh ya. Tia, tia, hukum salam. Absus salam. Salam. Bapak ya. Jadi kalau ada orang maksiat, ajak dia sholat. Inna sholat. Tanha. Alifahsyai wa yukum. Sholat dia hilang maksiatnya. Nah, maka sholat ini yang paling penting. Sholat itu seperti kepala pada badan. Pak, bu, kalau kita kedatangan tamu jam 11 malam. Assalamualaikum. Kita buka pintu. Wah, itu salam. Tahu itu ada orang tidak ada tangan, tidak ada kaki ya pak. Pak, bu, bisa minta makan. Haus. Kasih nggak? Kasih pak jam 11 malam pak. Hujan-hujan lagi pak. Datang orang cacat pakai tongkat. Kaki tidak ada, tangan tidak ada. Sudah kasih makan. Jam 1 malam, ketuk pintu lagi. Tidak ada salam. Ketuk lagi. Kita buka pintu. Tahu itu tidak ada kepalanya pak. Bapak kasih makan apa pingsan pak? Ah, orang yang tak sholat itu seperti orang yang tak berkepala itu pak. Hantu yang berjalan. Nabi yang katakan sholat seperti kepala pada badan. Sholat inilah yang pertama dihisam di Amil Masyar. Baik sholat, baik seluruh amal. Rusak sholat, rusak seluruh amal. Maka nanti apa yang akan kita hadapkan kepada Allah pak? Kalau saya andainnya antara sholat subuh jam 7. Sholat subuh waktu duha. Terus doa seolah ya Allah beri aku surga. Mungkin gak pak? Itu antara duit 300 ribu pergi ke dealer Mercy. Pak mau beli mobil. Bekal kurang. 30 juta aja gak cukup kok. Jadi kalau kita ingin surga, perbaiki sholat, perbaiki amal. Karena sholat itu miftahul jadah. Kunci surga. Teman saya bikin masjid banyak di mana-mana masjidnya. Dia bangun masjid, tapi dia tak sholat. Bro, ane udah bangun masjid banyak. Bagus banget tuh punya banyak istana di syurga. Tapi ane gak sholat. Enten dia dari neraka itu rumah. Dia bilang masuk. Rumahnya banyak di sana, tapi masuk gak bisa. Akses gak ada. Iya pak ya. Maka tolong ibu-ibu bercikkan air di wajah suamimu. Bangunkan dia sholat malam. Subuh malam nasib seorang wanita yang punya suami. Kalau subuh subuh suami di rumah. Nabi katakan dua waktu sholat. Isya dan subuh berat bagi orang munafi. Kalau saja mereka tahu fadilah, subuh dan Isya berjamah. Nisa mereka akan merangka-rangka datang di atas tanah. Maka ciri-ciri orang mu'min itu apa pak? Sempurna. 40 hari minimal pak. Ini amalan yang ajarkan Nabi. Selama 40 hari dia menjaga takbiratulullah bersama imam. Imam takbir dia di belakang. Tak masbuk satu waktupun. Siapa yang sholat selama 40 hari kata Nabi. Tanpa tertinggal takbiratulullah bersama imam. Maka Allah bebaskan dia dari dua perkara. Dijauhkan dari api neraka jahannam. Dan dijauhkan dari sifat munafi. Syaratnya pak 40 hari pak. Bapak harus coba itu sebelum mati. Saya dan teman-teman pak. Seringkali kita ikhtikaf di masjid 40 hari gak keluar rumah. Gak keluar masjid. Mematikan handphone. Kita tunggu waktu-waktu sholat. Karena kalau gak dikhususkan waktu mustahil. Apalagi tinggal di Jakarta pak. Keluar sebentar kena macet. Tinggallah takbiratulullah. Saya sering tanya sama tamir-tamir masjid. Entah pernah ngamalin hadis ini gak? Padahal dia udah di masjid tinggal ya pak. Tetapnya ketinggalan. 40 hari berturut-turut tanpa tertinggal kapal miratulullah bersama imam. Usahakan ini sebelum mati. Siap insya Allah pak ya. Bapak disini aja masjid kalau gak mau jauh-jauh. Tapi kalau bosan pindah-pindah masjid. 3 hari di masjid ini. 3 hari di masjid ini. 3 hari di masjid ini. Berarti kalau 40 hari 13 masjid. Jumpa 13 imam masjid. 13 ulama. Menjumpai beberapa orang guru baru. Kalau ketemu orang-orang muslim disana. Menemukan saudara-saudara baru disana. Kita luangkan masa. Terima kasih telah menonton.